Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai item nomor 15193 dari Tamiya, yaitu FRP Reinforcing Plate Set. Nah, seperti ini itemnya. Oke, kita langsung unpack saja dan kita lihat bagaimana FRP ini. Oke, pertama yang kita lihat di sini adalah instruction manualnya. Hanya satu lembar bolak-balik dengan petunjuk pemasangan FRP tersebut jika dipasangkan untuk memperkuat bagian akar atau reinforcing bagian akar. Atau jika dipasang pada bagian spoiler. Juga ada petunjuk pemasangan untuk apabila FRP ini dipasang di bagian side guard atau bagian sayap. Yang terdapat dalam pemasangan lagi adalah set spacer baut dengan panjang sedang, mur, dan juga washer seperti ini. Nah, berikut ini adalah FRP Reinforcing Plate-nya. Dalam satu set terdapat dua biji. Nah, FRP Reinforcing Plate ini banyak sekali manfaatnya. Dia tidak hanya dipergunakan untuk bagian bumper saja, tetapi kegunaannya juga untuk digunakan sebagai dasar dari rem. Contohnya seperti ini. Nah, pada bagian belakang saya menggunakan dua plate FRP. Yang paling belakang ini saya bergunakan untuk menempelkan brick sponge berwarna hitam atau busa rem berwarna hitam seperti ini. Dan bagian depannya saya pasang begitu saja tanpa mengubah bentuknya. Saya gunakan untuk mencegah agar roller yang saya pasang di bagian bawah ini terkena dinding track atau dinding lintasan. Nah, seperti ini. Nah, kegunaan lainnya adalah FRP Reinforcing Plate ini dapat kita potong-potong untuk dipergunakan sebagai damper mounting seperti ini. Yang kita pasang pada bagian sisi samping dari chasis AR jika kalian tidak memiliki FRP jenis ini. Atau yang paling sering digunakan adalah untuk membuat hanging damper. Hanging damper seperti ini. Nah, ini menggunakan Reinforcing FRP. Ini juga. Bagian ini juga. Bagian ini juga. Nah, bagian bumper pun saya potong dan saya buat bumperless. Dan untuk peletakan rollernya, saya letakkan di Reinforcing FRP saya double jadi 2 seperti ini. Jadi, kembali saya tekankan di sini bahwa penggunaan FRP dalam Tamiya itu tidak terbatas. Itu artinya, sekreatif apapun kita, kita dapat menggunakan FRP dengan tujuan yang beragam, bermacam-macam, dan tanpa batas tentunya. Nah, untuk melihat bagaimana penggunaan FRP, kalian dapat lihat di deskripsi di bawah. Saya berikan link untuk proses pembuatan mobil-mobil ini. Oke, itu saja Reinforcing FRP dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.